Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi di channel youtube Umi Ashabul Di video kali ini Aku mau bikin Nasi telur yang lagi viral Ini dia bahan-bahan yang harus kita siapkan Sosis, 3 batang Wortel, 3 buah Kentang, 3 buah Air, 800 ml Beras, 500 gr Telur, 5 butir Saos tiram, 1,5 sendok makan Kecap manis 1 sendok makan Kecap asin 1 sendok makan Cabai hijau Secukupnya ya Bawang putih, 6 siung Penyedap rasa, 2 sendok teh Garam, 2 sendok teh Dan lada bubuk, 1 sendok teh ya Langkah pertama Aku cuci berasnya Sampai bersih ya Setelah berasnya bersih Aku rendam berasnya ini ya Sambil merendam berasnya Aku siapkan bahan-bahan yang lainnya Pertama Aku akan potong-potong Wortelnya ini Aku potongin kotak-kotak kecil Seperti ini ya Sambil melihat video ini Jangan lupa like, komen, subscribe, share Dan jangan lupa pencet lonceng notifikasinya juga ya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih Setelah selesai Setelah selesai Kupotong-potong Masukkan ke dalam wadah Kemudian sisihkan Lanjut Langkah selanjutnya Aku potong-potong sosisnya Aku potongnya agak miring-miring gini ya Tapi tidak miring banget sih Kalau untuk pemotongan ini Sesuaikan aja Sukanya aja ya Nah Lalu aku masukin ke dalam wadah Lanjut lagi Aku potong-potong kentangnya Aku memotong kentangnya ini Sama seperti aku Memotong wortelnya tadi ya Kotak-kotak kecil Seperti ini Dan jangan lupa Sebelum kita potong kecil-kecil Sayurannya tadi Seperti ini Terlebih dahulu Dicuci bersih ya Setelah selesai Mengiris-iris Kentangnya Masukkan ke dalam wadah Ini dia Sayurannya Yang sudah Kita potong-potong Kotak-kotak kecil Lalu kita sisihkan Dan selanjutnya Aku cincang bawang putihnya ya Iris-iris seperti ini Boleh dicincang Boleh juga enggak Lalu kita sisihkan Selanjutnya Aku iris-iris Cabai hijaunya ya Cabai besar hijaunya Lanjut Panaskan Panaskan Minyak goreng Di dalam wajan Kemudian Masukkan bawang putihnya Ditumis dulu ya Bawang putihnya Sampai berbau harum Kemudian Masukkan cabai hijau besarnya ya Kita tumis bersama dengan bawang putihnya ini Sambil diaduk-aduk sampai benar-benar mateng Dan juga harum ya Lanjut Langkah selanjutnya Aku masukkan sosisnya Kemudian Aduk Sampai benar-benar merata Oh ya Kita memasaknya ini Dengan api kecil aja ya Supaya enggak gosong Lanjut Aku masukkan wortelnya Aku aduk-aduk Setelah itu kentangnya Aduk-aduk terus Sampai semuanya ini Tercampur dengan rata Lalu masukkan kecap manis Kecap asin Dan saus tiram Lalu aduk-aduk Sampai benar-benar merata Kemudian Masukkan garam penyedap rasa Dan juga lada Aduk kembali Sampai semuanya Bumbunya ini tercampur dengan rata ya Dan masukkan airnya tadi Masukkan semua ya airnya Nah setelah seperti ini Tunggu sampai mendidih Dan kita tutup dulu ya Setelah mendidih Seperti ini ya Kita lihat Ini sudah cukup Tidak usah terlalu mateng Lalu kita matikan kompor Langkah selanjutnya Siapkan rice cooker Masukkan berasnya tadi Yang sudah dicuci bersih Kita masukkan ke dalam rice cookernya ya Dan jangan lupa Diratakan Aku pakai tangan aja Karena tangan aku sudah bersih Lalu aku masukkan Sayurannya yang sudah dimasak tadi Kedalam rice cookernya Dan langkah selanjutnya Aku beri telur Oh iya telurnya maaf ya Yang satu itu pecah Jadi aku kasih telur Aku kasihnya Aku taruhin ke wadah dulu Baru aku taruh ke rice cooker Dan naroknya telur ini Harus benar-benar hati-hati ya Karena kalau gak hati-hati Nanti pecah Kayak telur aku yang satunya itu Lanjut Kita tutup rice cookernya Lalu Nyalakan Dan tunggu hingga mateng Nah setelah mateng Kita buka Lalu aku ambil ya Ini telurnya Aku sisihkan terlebih dahulu Supaya lebih gampang Untuk mencampurnya Dan untuk telurnya tadi yang pecah Aku campurin aja Ke nasinya dan sayurannya Langkah selanjutnya Aku siapkan wadah seperti ini Mangkuk kecil Lalu aku masukin nasinya Ke dalam mangkuk kecil ini Sambil aku tekan-tekan Supaya nanti nasinya Bisa berbentuk bagus gitu ya Seperti mangkuk Nah nanti aku akan cetak Aku akan tumpahin ke dalam piringnya Dan ini dia Nasi telurnya sudah mateng Bisa disajikan seperti ini ya Wow ini tuh bagus banget Wow bagus ya Oke aku akan cobain ya Nasi telurnya ini Ini tuh kayaknya enak banget loh Ini dia Nasi telurnya sudah mateng Selamat mencoba Semoga bermanfaat Jangan lupa ya Di video yang selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa